Intro Bulan April ini seharusnya ada awal baru di Yogyakarta Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok Dengan peraturan baru ini Anda dilarang merokok, mengiklankan produk pun Memperjual belikannya di sejumlah tempat umum Namun tampaknya ada tarik ulur Sehingga peraturan yang sudah ditandatangani sejak setahun lalu ini Belum juga diterapkan Aturan Kawasan Tanpa Rokok nyatanya hampir selalu menuai pro kontra Demikian pula di Jakarta yang kini tengah merancang peraturan daerah serupa Valdia Baraputri menelusuri Likaliku Rencana Kawasan Tanpa Rokok Untuk Anda Siang itu di Yogyakarta Saya bersiap melihat sebuah perubahan yang direncanakan berlaku pada awal April Namun dari kegiatan masyarakat yang saya amati Saya menyadari tidak ada perubahan sama sekali Yang saya cari adalah realisasi peraturan mengenali kawasan tanpa rokok di Yogyakarta Tetapi yang saya lihat sebaliknya Saya menemui Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Vita Yulia Kiswurini Jadi karena perwal ini diterbitkan di Maret 2015 Kan itu ada tenggang waktunya Paling tidak satu tahun kita harus sosialisasi terus-menerus Sampai masyarakat benar-benar memahami Barulah kita kalau istilah jawanya dikepia Di launching ya itu Tetapi karena kemarin juga ada beberapa masukan Jadi ini mungkin kita tunda Penerapannya yang harusnya di bulan April ini kita undur dulu Pada 2 Maret 2015, sebuah peraturan ditanda tangani oleh Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Peraturan Wali Kota No. 12 tahun 2015 ini Mengatur pemberlakuan kawasan tanpa rokok di Yogyakarta Yang meliputi delapan kawasan Mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan Tempat kegiatan belajar mengajar Hingga angkutan umum Peraturan ini juga melarang kegiatan jual beli rokok di kawasan tanpa rokok Maupun kegiatan promosi produk rokok Sanksinya, teguran Hingga pencabutan izin Sebuah rencana tegas Yang belum juga diberlakukan selama lebih dari 1 tahun Kira-kira ada target nggak Ibu? Kapan diterapkan? Ya, karena kemarin juga kita sudah Sebetulnya targetnya April ya Tapi karena ada masukan Kita revisi 1 April kan Ibu ya Kemudian kita undur 6 bulan ke belakang Yang mungkin Oktober lah Ini harapannya kita bisa launching untuk Itu karena sosialisasi atau karena yang kontra tuh Bu? Yang kontra kan juga kita mengakomodir ya Misalnya ada masukan ya Kan kita membuka dialog Jadi kalau ada ini ternyata ada ini Nah itu yang mungkin bisa kita akomodir Dan belum ada di perwal Mungkin mestinya kita harus masukkan di sana Sebetulnya kan sosialisasinya ini sudah banyak nih Ibu Tapi dimundurin lagi ya? Ya karena tadi saya sampaikan bahwa Ternyata ada koreksian, ada revisi Menurut Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Revisi juga menjadi alasan ditundanya Pemberlakuan kawasan tanpa rokok Jadi apa namanya Mundur lagi ke belakang Itu bukan karena permintaan dari yang kontra ya? Oh enggak Jadi karena memang ternyata sambil kita sosialisasi Kita membuka dialog Ternyata ada sesuatu yang memang mestinya Kita harus perbaiki, kita tuang di sana Ternyata kemarin belum ada Nah ini kan masih dibuka Untuk revisi perwala tersebut Saya pun menemui wali kota Yogyakarta Hari Yadi Suyuti yang menginisiasi peraturan ini Meski mengaku mendukung penuh Ia tak mengizinkan pengambilan gambar saat wawancara Yang kami ingin mengerti adalah Ini perwalnya kan memang sudah Sudah jadi begitu ya Pak ya Dan saat pembuatannya juga mungkin Ada dan pro dan kontra Saya tidak bicara pro dan kontra Tolong jangan bicara ini pro dan kontra Ini adalah rules yang kami buat Untuk menata Tantaran sosial masyarakat That's it Ya kan? Kalau bicara pro dan kontra Tidak ada abisnya kita Yang ingin kami mengerti Kesulitan dalam penerapannya itu Dimana? Saya tidak merasa ada sulitan apapun Kita jangan bicara sulit ya Kita bicara bahwa ini Tadi Ya kan? Mengapa tidak segera diterapkan itu dia Pak? Tadi Itu kan akomodasinya dong Kita Dewan lagi bikin perda Saya sudah punya perwal Perda sama perwal kan harusnya seiring Perwal itu produk saya Produk kami lah pemerintah Perda adalah produk bersama antara pemerintah dan DPRD Kita kan menjaga sinar kita saja DPRD daerah istimewa Yogyakarta Kini tengah membuat rancangan peraturan daerah Raperda Kawasan tanpa asap rokok Meski terdengar serupa Kawasan tanpa asap rokok Dan kawasan tanpa rokok Memiliki perbedaan signifikan Di Yogyakarta sudah ada lebih dari 80 rukun warga Yang merupakan kawasan tanpa asap rokok 10% dari jumlah total rukun warga di kota ini Saya menuju salah satunya Di RW 12 Kelurahan Kadipaten Berarti sudah sudah November Oh iya hampir satu tahun ya Iya Kalau Berarti peraturan-peraturannya apa aja tuh Pak Nggak boleh apa aja Ya tidak boleh merokok di dalam rumah Terus kalau merokok ya harus pergi jalan Bapaknya gimana gitu Karena Notabene Jelas rokok itu Merokikan kesehatan Kawasan tanpa asap rokok Di Yogyakarta ini Dideklarasikan atas inisiatif warga Didukung oleh pemerintah kota Meski melarang merokok di area perumahan Kawasan tanpa asap rokok Tidak lantas melarang kegiatan jual beli Ataupun Promosi produk rokok Seperti di kawasan tanpa rokok Nah ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Raperda kawasan tanpa rokok ini Berlebihan karena Bukan Membatasi Tapi seakan-akan mau Memberhentikan sekaligus Kegiatan yang berhubungan dengan rokok Kita bisa berpikir secara logika terbalik ya Artinya semacam ini Kalau kita bandingkan di Singapura Misalkan semacam itu Di Singapura itu Semua wilayah itu merupakan Kawasan tanpa rokok Kecuali tempat-tempat yang diperbolehkan Orang merokok Ataupun kegiatan yang terkait dengan merokok Sementara kalau di Indonesia Khususnya Jakarta Itu kebalik Semua tempat ini adalah tempat Untuk orang merokok Kecuali tempat-tempat yang memang Ditentukan untuk Terbebas dari Kegiatan merokok Maupun yang terkait dengan rokok Sementara itu Di DKI Jakarta Rancangan peraturan daerah Kawasan tanpa rokok Kini juga tengah disusun Kepala bagian publikasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Agus Suyadno Menekankan pentingnya Rancangan aturan ini Untuk segera disahkan Dari pantauan YLKI Sudah sejauh mana Raperda ini digodok? Jadi saat ini Raperda KTR Sudah masuk ke Prolegda Bahkan sudah dibahas Di rapat paripurna Untuk pandangan fraksi Bulan kemarin Bulan Maret kemarin Sudah ada pandangan fraksi Dan Pak Gubernur Bapak Basuki Cahaya Yang menerima langsung Dari Ketua Balikda Pak Mahmat Tafik Dan saat ini Berarti Ini Raperda KTR Ada di eksekutif Untuk dibahas Itu kira-kira Berapa jauh lagi Itu perjalanannya Kalau dari pantauan YLKI Sampai bisa Mungkin menjadi Perda? Kemungkinan Kalau Di schedule-nya itu April Akhir itu bisa Diketok menjadi Merda KTR Itu Kalau tidak ada Halangan lagi Tidak mulus Jalan bagi Rancangan peraturan Daerah kawasan tanpa rokok Dianggap Mematikan industri Bahkan Dituding diskriminatif YLKI berpendapat Raperda kawasan tanpa rokok Dapat melindungi konsumen Akan bahaya rokok Ketika Ada orang yang Ada orang yang Merokok Itu kan kemudian Mereka juga Paham bahwa Ini tidak hanya Berdampak pada diri mereka Tetapi juga Berdampak pada Orang lain Kalau orang sudah Kecanduan merokok Itu tetap akan merokok Nah tujuannya apa Untuk KTR ini Adalah untuk generasi Untuk anak-anak muda Yang akan datang Untuk balita Yang akan datang Bukan untuk Yang perokok sekarang Tetapi untuk Generasi yang akan datang Belakangan Niat untuk menerapkan Kawasan tanpa rokok Juga muncul Di sejumlah daerah Namun Pertanyaannya Apakah ketegasan ini Dapat segera diterapkan Ataukah harus Menunggu lama Tanpa kepastian Sampai kapan Bu revisinya Udah selesai Udah kita naikkan Dan bawa kita tetapkan Nanti Oktober Akan kita Momsim Insya Allah Yakin gak Bu Di revisi lagi Insya Allah Yakin Inilah cara Negeri Kangguru Menjual daya Tarik wisatanya Sesaat lagi Di 360 60 Sesaat lagi